Intro Suci itu paling bahaya dalam sejarah gila-gila santri yang khusuk-khusuk mulai ini sejarah mulai ini kaya memun kaya-kaya ngalim roto-roto geding santri khusuk dalam hal sejarah akhirnya ada kelompok yang khusuk yaitu mau tukaran, mau partai, mau kelompok-kelompokan merasa benar Dewi, mau disempat kelompok khusuk orang khusuk adalah dosa gede, murtah saking khusuk orang-orang dosa gede, mereka dosa gede mereka dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu orang-orang dosa khusuk dalam sejarah seperti orang khusuk adalah khusuk tapi saking khusuk itu akibat ahli yudara ini salah maaf ahli yudara ini salah orang-orang itu pkp daerah ini salah pknu daerah ini salah eh pknu daerah ini salah Muhammadiyah daerah ini salah dia mau kelompok-kelompok di kamar tidak tahu dari madrasa tidak tahu mau ngaji paham ya? tidak tahu dari um mau bertuntang-pertuntang itu kewarit itu kewarit saya kewarit saya kewarit itu sering di paguyuban saya kewarit 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 sehingga orang sholah paling api saat itu menyebabkan niat seperti yang menyebabkan tidak ada yang berada di sini atau tidak tidak cukup sehingga orang sholah lewat partai, proposal sana sini menyebabkan tidak di mewah bahwa duit subhat, bahwa haram bahwa abang, bahwa hijau akhirnya orang khawarit sampai satu kelompok yang mengalami dari alih yang mengalami dari alih akhirnya mati di partai orang khawarit sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama goloh, dengan merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya, itu sejarahnya panjang memang sama mudah gampang tapi urut sebab itu, semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar saya sering ditanya, Gus sambahan itu kan tidak berpartai terus kalau organisasi di Indonesia yang kalian ikuti apa? asal NO atau Muhammadiyah itu mayoritas saya hanya ada di antara dua itu asal mayoritas, masih mayoritas soal aku tidak pengurus memang tidak pengurus tapi saya milih di antara NO atau Muhammadiyah asal masih mayoritas secara organisasi lah bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya keekhasan-keekhasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammadiyah karena ya nabi sering pesan mahirul muslimin waman sadza sadza finnar alikum bil jama'ah waman sadza sadza finnar kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu tidak boleh hidup sendiri sendiri yang merasa benar sendiri ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NO nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil istambal muslimin melawan orang kristen atau orang fasik ya sekolahnya Muhammadiyah tidak ada madrasah, ada turutan, ada agar penceng ada sekolahnya yang bisa bersaing dengan orang muslim dengan Muhammadiyah ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi sekolah orisinil orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe nabi yang rambutnya diping yang rambutnya diping seperti bodoh kita saya itu pernah melihat di Metro ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya Ketua Jama'an-Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama nabi misalnya rambut dipilok diping dalam sejarah memang Nabi rambutnya apa di di apa itu, di semir mereka kalau sholat isaq itu akhir katanya nabi kalau sholat isaq dan sebagainya dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis nabi orang nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi nabi itu ngalami kenabian dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah manso seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode makiyah periode makiyah itu satu periode yang dimana sholat isaq rapati wajib zina rapati haram nyabu rapati ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi nggak perlu dilawan sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip menghikmatiyah dimana kemongkaran nggak perlu dilawan yaitu bilhikmati wal ma'idotil hasanah ada orang yang menafsirkan islam sekarang itu sudah periode madaniyah sehingga kemongkaran harus dilawan yang kayak FPI itu yang menganggap sekarang sudah periode madaniyah lah itu kan artinya begini semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi masalahnya semua itu juga mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi terus kemudian ini cerita malik ahli sunnah kemudian sejarah memanjang seorang ahli mu'awiyah keyok sayyidina ahli keyok diputra sayyid hussein sayyid hussein pemerintahnya yazid sayyid hussein buatan kerse idhan al-mautu khairunni kalau begitu lebih baik mati terus dibantai dengan karbala ketika dibantai di karbala malah melahirkan trauma lagi orang islam yang model tipikal sunni tetap melahirkan yazid tipikal sunni lah bukan sunni tipikal sunni artinya melahirkan yazid rasah dituntut dendam malah ada banyak akhirnya tidak ada dendam kelompok siyah itu apa-apa putuhnya nabi kapun untuk dingin-dingin saja kemudian revolusi akhirnya revolusi akhirnya kelompok siyah karena kelompok siyah itu berangkat dari tragedi hussein semua penanggalan siyah mengacu 10 mukharam di tanggal kapunuti sayyid hussein dan revolusi siyah selalu mengacu kebangkitan sayyid hussein nah ahli sunni mulai dulu karena melihat fenomena semacam-macam seperti orang indosak ini dan buatan derek-derek itu mulai di begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual lah sejarah intelektual itu sejarah paling nakalan jadi mohresiko terus ujuk-ujuk jadi sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados basim asari bafadol ulama ulama terus konten panduan ahli sunnah secara gampang artinya secara gampang begini ahli sunnah itu siapa orang yang dalam bermadab fakih mengikuti ahadil madahib al-ar ba'ara orang yang dalam ilmu kalam mengikuti abu musa al-asari atau abul hasan al-maturidi orang yang dalam tasawwab mengikuti imam junaid abul qasim al-junaidi atau si abdul qader al-jelani ya begitu tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin kenapa sahabat sobaran di ahli sunnah tapi kalau tapi pengikut abu musa al-asari bisa tapi tapi abu musa al-asari kalau kalau sayyidina umar pengikut imam sapi sapi orang bisa sayyidina itu adalah pembagian sejarah secara intelektual artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangen sebabnya ahli sunnah itu ada yang ciri utamanya itu sapi atau maliki atau hanabi dalam akidah dan asari itu ya begitu saja secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah itu tidak 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 karena wahabi itu mengklaim ahli sunnah sama jangan salah paham wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah ya dalam seminar-seminar oki sedunia wahabi itu masih kategori ahli sunnah muhamadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi ahli sunnah itu apa ini sarungan ketunan kunak-kuna yang apa ahli sunnah nah repot kan akhirnya secara global juga ahli sunnah itu apa semua jelas di KP bukan bukan siah yang di Amerika itu berkembang terus kalau kebetulan siah diwakil oleh Iran oleh ini yang ciri utama di Iran yang di Amerika tidak 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 di presiden dari Iran yang di Iran yang di Iran itu pahlevi pahlevi boneka di Amerika terus diguling dari monarki Khomeini dari alih sari'ati semenjak itu Iran identik dari Amerika dimulai zaman era revolusi kemudian kemudian Khomeini kemudian 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 kemudian